Oke, nah Mas Anji ini kan mungkin boleh coba singur sedikit, Mas Anji kan mulai terdekat video Youtube dengan dunia Manji, ya kan? Mas Anji memandang Youtube ini sebagai apa sih untuk Mas Anji sendiri mungkin? Youtube adalah sebuah medium, sebuah forma untuk kita bisa menelurkan apapun yang mau kita seluruhkan. Dan juga kalau buat saya itu karena saya adalah musisi matang, matang misalnya menolak tua. Udah 40 tahun tapi menolaknya, menolak misalnya tua. Karena saya merasa sebagai musisi matang, saya merasa itu ada tempat saya untuk menjaga visibilitas seorang Anji di generasi yang baru, gitu. Apaan Mas Anji sendiri melihat, mungkin lagi di Jogja ini kan? Lihat generasinya muda di Jogja itu kayak apa, gitu? Udah, sebenarnya saya sudah sering melakukannya ke Jogja gitu, dan menerasi Jogja, menerasi muda di Jogja itu sudah sangat mengenal dunia digital. Nah, terbukti banyak sekali bagian-bagian kreator juga yang lahir dan masih ada di Jogja, gitu. Jadi, mereka itu terbuka dengan kembali teknologi, gitu. Biasanya kalau Mas Anji sendiri di Youtube, pesan apa sih yang pengen mas sampaikan ke generasi muda, terutama ke generasi muda, terutama ke generasi muda sekarang, sangat digital banget, gitu, pesanan yang kalian sampaikan, apa sih? Dan sebenarnya, secara jemah, secara rumput itu saya mengatakan nilai edukasi, gitu. Konten apapun ada infonya, ada edukasinya, ada info-nya, ada informen musik, berapa konten yang berkata musik. Apapun itu, saya selalu mengatakan nilai edukasinya, ada informasi yang disampaikan. Dan juga saya selalu berusaha untuk mengatakan kepada mereka, daripada mencari kekurangan di diri orang lain, mendingan kita mengeksplore kebaikan dari diri, kita sendiri. Dan juga, selalu ada hal baik yang sedihkan oleh orang, sejahat apapun dia, gitu.